Sosok Raffi Mohamad Febrian Shah merupakan putra dari pengusaha CEO Pertamina memberi komentarnya. Pasca kemunculan berita perjodohan Saai Halilintar dengan Fuji Utami, sebagaimana yang kita ketahui Atta dan Aurel ingin jodohkan Fuji dengan Saai Halilintar yang terungkap baru-baru ini, tak hayal Raffi Mohamad turut lontarkan komentarnya yang sedikit menyindir Atta dan Aurel, seperti yang kita ketahui hubungan asmara Fuji memang kerap mencuri perhatian publik. Setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji diisukan dekat dengan beberapa pria, mulai dari El Rumi hingga Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Melansir tribun jatim, Fuji digosipkan berpacaran dengan seorang pria bernama Raffi Febrian Shah. Sosok Raffi Febrian Shah pun kini banyak dicari oleh fans Fuji. Sosok Raffi tak kalah mentereng dari Tarik Halilintar mantan kekasih Fuji. Setelah lama putus dari Tarik Halilintar, Fuji kini dikabarkan telah memiliki pacar baru. Siapa sangka, Raffi Febrian Shah ternyata bukan orang sembarangan. Pria yang diduga pacar baru Fuji ini ternyata anak dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widjawati. Selain itu setelah putus dari Tarik Halilintar, Fuji sering dijodohkan dengan sejumlah lelaki. Setelah pemain bola Indonesia, Asnawi Mangkualam, kali ini Fuji dirumorkan tengah dekat dengan Raffi Febrian Shah. Se-eperti dilansir dari tribun Jateng, kedekatan mereka semakin santar dibicarkan setelah keduanya kedapatan buka puasa bareng. Belakangan ini Fuji ramai jadi sorotan setelah kepergok liburan bareng anak bos Pertamina. Fuji dan anak bos Pertamina, Raffi Febrian Shah terlihat menikmati momen liburan bersama. Di video yang beredar, tampak Fuji duduk di samping Raffi Febrian Shah di dalam pesawat. Aksi Fuji tersebut langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febrian Shah. Seperti yang kita ketahui selegram ternama Fuji mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji.